Nah sekarang bagaimana menghitung lotnya Supaya kita juga aman Bagaimana cara menghitung lotnya Kemudian bagaimana menghitung targetnya Lotnya bagaimana, kemudian targetnya bagaimana Yang paling gampang Tidak usah menghitung dengan resiko atau bagaimana Kita bisa menggunakan ketahanan Untuk trading harian 20 ribu Ini untuk yang 2 digit di belakang koma Yang 3 digit berarti 200 ribu Kalau kita ingin yang lebih Sesuai dengan target yang ingin kita capai Kalau kita ingin tepat sasaran Dan bahkan mendekati target kita Maka di awal harus tentukan dulu Saya setiap transaksi nanti Saya targetkan berapa Saya resikokan berapa Kemudian dalam posisi terpaksa Nanti saya harus rugikan berapa di sana Paling gampang Ini paling gampang dulu Kalau kita ingin cari yang mudah Untuk mencari lot ini Gunakan ketahanan minimal 20 ribu Ini untuk yang normal ya Kalau di Agnes yang 3 digit berarti 200 ribu 20 ribu ini normal saja 20 ribu ini normal Kalau kita misalnya punya modal 500 dolar Saya bagi dengan 20 ribu Maka lot kita Yang kita nanti bisa gunakan 500 saya bagi dengan 20 ribu 0,025 Tidak bisa dengan 3 digit di belakangnya Hanya ada 2 digit Sehingga adalah 0,02 Jadi lot yang kita gunakan adalah 0,02 Setiap transaksi Kita gunakan lot 0,02 Maksimum Kalau punya 2 transaksi Berarti satunya harus 0,01 Ini kalau kita pengen betul-betul aman Bagaimana kalau kita punya posisi 0,02 0,02 3 kali 4 kali Ya sama nanti kalau 0,02 berapa kali dikalikan Itu artinya jadi bengkak 0,02 kali 3 0,06 Berarti sudah di luar kemampuan kita Di luar ketahanan yang sehat Di luar ketahanan yang sehat Sehingga di awal Kalau kita mau ya dibagi Sampai yang kecil Itu terlalu kecil Kalau misalnya dibagi lagi Maka modalnya dinaikkan Modal tidak ada untuk dinaikkan Maka turunkan dari standarnya Kalau kita tidak mampu dengan lebih tinggi Maka gunakan akun sen Gunakan akun sen 1 dolar itu ada 100 sen Kalau kita tidak mau yang standar Kalau standar itu Sebenarnya kalau ingin standar itu Ya paling tidak seribuan Itu akan jauh lebih aman ya Tentu dalam artian Dari sisi ketahanan Masih cukup aman disana ya Kalau kita menggunakan modal 1000 dolar Apakah yang 500 ini juga tidak aman Asalkan kita batasi maksimum disini Lotnya Aman-aman saja Semakin tinggi kita nanti Menggunakan lot Maka resiko semakin besar Ketahanan makin kecil Diingat kalau lotnya sudah over Itu mau diapakan Kalau sudah berbalik Itu akan sulit Yang ada adalah cut loss Ruki banyak Ada kalanya kita tidak mampu Untuk menahan diri Sehingga kita Menggunakan lot yang besar Yang pertama Yang kedua Ada kalanya kita membiarkan Posisi kita terbuka Tanpa kita membatasinya Sehingga ruginya juga Besar Makin besar Kerugian yang kita Derita Nah sekarang bagaimana Kalau targetnya Saya punya target Yang besar pak Satu hari Saya pengennya 10% Misalkan ya Modalnya 500 Saya pengen satu hari Dapatnya 50 dolar Oh sorry Ya Misalkan pengennya satu hari 50 dolar Ini kan 10% 10% Per hari Jangan pernah bermimpi Kita akan dapatkan Dengan konsisten Modal-modal seperti ini Saya pastikan Nanti akan Segera habis Mungkin di bulan pertama Minggu pertama Kita asyik Bisa menikmati Profitnya Tapi saya pastikan Tidak akan bertahan lama Diingat Satu hari 10% Ini sangat-sangat besar Jangankan 10% Satu hari 2% Konsisten Tiga bulan Sudah cukup Lumayan bagus Meskipun ada Uji lagi ya Tapi untuk Menjaga Kesinambungan Kita bisa Bertahan Itu yang sulit Itu yang sulit Maka jangan terlalu tinggi 2% ini tergolong tinggi Kita sudah Kalau sudah pengen 2% ini Skill kita harus betul-betul Sudah harus terukur Sudah mumpuni Di sana Ingat ini berkata Dengan ketahanan Sekali kita salah Maka resiko kita Juga lebih besar Untuk mengembalikan Resiko yang besar itu Tidak cukup Kadang sehari Nantinya Karena kita sudah Paham betul Kita ada pengalaman panjang Jangankan yang 10% 2% Kadang sulit Lah kenapa Tidak bisa Padahal cuma 2% Diingat Pasar itu Dinamis Pasar itu Naik turun Tiap hari Yang kenaikan Dan turunannya Tidak selalu sama Ada kalanya Satu hari Sepi Sepi itu Marketnya Pergerakannya Tidak terlalu signifikan Pendek-pendek Datar Kalau kita memaksa Dengan target yang besar Sementara Pergerakannya Tidak besar Tidak bisa Kita ambil posisi Sell disini Marketnya Naik lagi Begitu kelihatan Naik kita ambil Posisi baik Turun lagi Kita diombang-ambingkan Di dalam situ Sehingga tetap rugi Untuk bisa Keluar dari Zona ini Belum tentu bisa Kadang satu hari Segini Nah itu pentingnya Kita harus Mengukur Satu Target itu Dengan kemampuan Skill kita Yang kedua Dengan modal Ketahanan kita Yang ketiga Lihat kondisi Pasarnya Ya Lempeng aja Jalan aja Jalani Tetap kita mungkin Punya rencana Tapi tidak usah Terlalu Harus Dan harus Tercapai disitu Ya Kalau pasarnya Tidak mendukung Ya tidak bisa Nah apakah Ada yang ideal Ada Standar ideal Untuk profit Itu ada Satu hari Itu Kisarannya 0,25 Sampai Satu persen Ini yang ideal Jadi di atas itu Akan sulit Kita dapatkan Ya Dalam artian Bukan satu hari Dua hari Bukan seminggu Dua minggu Tapi Secara kontinu Secara terus-menerus Yang sulit Kalau satu hari Dapat 20% Bisa Bisa Semua orang Bahkan bisa Pas kebetulan Marketnya mendukung Besok lagi Coba lagi Belum tentu bisa Besok lagi Coba lagi Belum tentu bisa Trading Bukan Kayak Jualan Di pinggir jalan Kemudian Rata-rata Nanti akan Orang beli Ke kita Pelanggan kita Seperti itu Trading ini Transaksi yang Bersifat online Yang dalam hal ini Yang semuanya Pakai margin Dan yang Mengendalikan juga Bukan satu orang Ini pasar Jadi Permintaan Penawaran yang Betul-betul Terkadang Membuat kita Terkejut Pergerakan Tiba-tiba Yang Melesat Yang sangat Dahsyat Tanpa Petunjuk Yang Terlihat jelas Di sana Dan celakanya Kita Kalau sudah ada Pergerakan Yang kuat Kita itu Melawan Misalkan Dia bergerak Naik Kita bukan Malah mengikuti Tapi malah Melawan Kemudian Posisi kita Kita biarkan Ditunggu 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 Dan Ditunggu Ada tidak Kembali Nah Kalau sudah Kepotong Rugi yang Banyak Untuk Mengembalikannya Cukup sulit Di trading Itu Nah Kembali Ke target In Yang realistis Nanti Kalau mau Yang di atas Itu Silahkan Di uji Saya Pengen Di uji Dulu Di angka Ini Ya Mungkin Kalau kita Terlalu kecil 0,25 Coba dulu Setengah Persen Sehari Kira-kira Kuat Berapa Lama Atau Misalkan Oh Saya tidak Mau terlalu Kecil Saya paling 1% Satu hari Satu persen Saya jamin Belum tentu Juga bisa Konsisten Kalau kita Betul-betul Tidak bisa Kontrol emosi Tidak menguasai Cara teknikal Dan risk management Tidak kita kuasai Jangan dianggap Satu persen ini Kecil Ini Di dalam Sisi bisnis Ini besar Satu hari ini Karena satu bulan Ini 20% Satu bulan 20% Kalau dikumpulkan Dalam satu bulan Kita konsisten Satu persen Satu bulan Bisa 20% Tentu Angka yang Cukup Besar Kita banding Dengan investasi Investasi Yang lain Tentu Ini sudah Lebih dari Besar Apalagi Kita bisa Lebih besar Dari ini Tentu Sudah Luar biasa Intinya Diuji Dulu Dengan Angka Yang Normal Dulu Yang Menurut Standar Ini Masih Bisa Dicapai Dengan Baik Dan Logis Lagi-lagi Kita nanti Dihadapkan Pada Skill kita Kemampuan Kita Dari Sisi Intuisi Membaca Pasar Dari Sisi Kemampuan Kita Mengendalikan Resiko Itu Dari Sisi Emosi Kita Untuk Menahan Diri Untuk Tidak Pengen Untung Untung Dan Untung Yang Besar Tidak